Halo, hari ini saya akan sharing tentang pipa komposit yang digunakan untuk mengalirkan minyak. Gimana caranya? Lihat videonya sampai selesai. Pada pipa, umumnya beban yang ditanggung adalah beban dari fluida yang mengalir, baik itu berupa tekanan, ataupun berupa temperatur, sehingga yang dimasukkan pada simulasi kali ini adalah dua parameter ini, yaitu tekanan dari dalam dan temperatur dari fluida, sehingga berdasarkan keterangan ini, simulasi fluen tidak perlu dilakukan untuk simulasi kekuatan pipa, karena data yang diambil dari fluen hanya berupa temperatur. Jika ingin melihat abrasi dari fluida yang mengalir, maka bisa dilakukan di simulasi yang lain. Nanti saya akan buatkan video terkait simulasi erosi karena fluida. Oke, jadi langsung saja supaya tidak terlalu lama, jadi modul yang digunakan adalah sebagai berikut. Modul yang kita gunakan adalah komposit ACP. Nah, di sini kita atur materialnya, pilih material komposit, kemudian ditambahkan data conductivity, dan spesifik thermal. Nah, data ini nanti berguna untuk simulasi temperatur atau beban thermal. untuk seluruhnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti ketebalan kita atur di mesing. Terima kasih. Terima kasih. Pada mesing ini, pertama kita atur ketebalannya, kita pakai 1mm. Kemudian, metode mesing kita gunakan, apa namanya, mesing kita gunakan square atau kotak atau hexadominan. Terima kasih. Kemudian, masuk ke modul ACP, kita atur fabric, kemudian orientasi dan lain-lain sesuai kebutuhan, berapa ply yang dibutuhkan, kemudian kita buat satu modul material. Oke, bisa disaksikan pada video berikut. Terima kasih. 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 Nah hasilnya sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!